Dengan video ini, saya mau menanggapi satu video yang dibuat oleh satu kelompok protestan yang mencoba menegasi pernyataan bahwa Paus itu adalah penerus tahta Petrus, gitu ya. Nah, dia memakai kata-kata yang cukup provokatif dengan berkata bahwa konsilifatikan pertama, kedua, membodoh-bodohi, gitu ya. Membodoh-bodohi dengan mengatakan bahwa Paus itu meneruskan tahta Petrus. Saya pikir itu kelewatan juga itu, menyebut membodoh-bodohi, karena itu memakai pemahaman sekarang untuk menghakimi peristiwa dulu. Tidak tepat itu. Nah, kita mau lihat, benarkah memang Paus itu meneruskan pewartaan dari para rasul dalam hal ini yang dikepalai, dikepalai, yang dipimpin oleh Petrus, gitu ya. Nah, ada dua isu sebenarnya di sini harus kita bedakan. Apakah Petrus memiliki wibawa lebih dari para rasul yang lain, atau yang istimewa, atau yang partikular? Itu satu. Yang kedua, apakah Paus yang sekarang kita miliki ini benar mengestafetkan kepemimpinan dari Petrus? Nah, saya mau fokus di yang kedua ini. Bukan soal benarkah Petrus itu dianggap sebagai primus inter pares dari antara rasul yang lain. Ini isu lain. Isu yang mau kita bahas adalah benarkah dari Petrus ini ke Paus sekarang? Bagaimana terjadinya? Nah, dasar perdebatannya adalah bahwa dua abad pertama dari gereja itu belum terang bagaimana kepemimpinan dimiliki. Itu isunya. Meski benarkah belum terang? Kita tidak bisa katakan belum terang. Bahwa pada waktu itu gereja masih sedang mencari-cari forma yang paling tepat dalam mengelola gereja ini itu tercatat dalam sejarah begitu ya dengan mengatakan siapa rupanya uskup pemimpin dari gereja ini. Nah, yang kemudian satu pemimpin yang dianggap sebagai pemimpin dari seluruhnya dan memiliki otoritas. Dan, satu hal yang menurut saya terabaikan. Mengapa mesti ada Paus? Kan gitu ya? Sekarang bukan persoalan menguji itu secara historik. Bukan hanya itu. Bahwa dibutuhkan seorang pemimpin yang memakai baju otoritas Petrus supaya dia memiliki wibawa untuk memimpin seluruh orang ini supaya seluruh orang ini siapa? Orang Kristen. Supaya tidak menjadi keliru. Tidak sesat. Nah, saya mau mengambil catatan dari Irenaeus yang menulis Adversus Heresis melawan para Heresi. Dari judulnya jelas ya. Pada waktu itu sudah banyak Heresi. Nah, ini yang hilang. Yang tidak dilihat oleh teman-teman yang terlalu sibuk mempertanyakan otoritas Paus. Apa itu? Ketika gereja tidak memiliki pemimpin yang bisa mengayomi seluruhnya, muncul ajaran-ajaran yang dengan gampang berkata inilah ajaran benar. Inilah ajaran benar. Inilah ajaran benar. Yang orang akhirnya menjadi bingung tentang kekristianan itu. Nah, terlepas kita akan nanti bertanggung jawabkan dengan catatan dari Irenaeus ini yang juga diambil oleh Eusebius. Eusebius. Kita mau melihat bukan hanya catatan historik tapi historik tentang estafet itu tetapi juga mengapa penting otoritas Paus. Nah, saya mau ambil pertama dari chapter 2 dari buku ketiga Versus Heresis. Ketika mereka dibantah berdasarkan kitab suci para heretik ini mereka mulai menuduh kitab suci itu sendiri dengan menyatakan bahwa kitab suci tidak benar dan tidak dapat diandalkan. Bahasanya ambigu dan kebenaran tidak dapat ditemukan darinya. Kecuali jika seseorang mengetahui tradisi. Nah, lihat orang heretik itu juga memahami bahwa perlu tradisi supaya pasti apa rupanya ajaran tentang kristus itu. Sebab kalau hanya mengandalkan kitab suci sebagai tulisan yang berhenti di situ bisa salah karena bahasanya bisa ambigu. Nah, ternyata Irenaeus memenunjukkan ternyata perlu tradisi menurut para heresi ini tetapi Irenaeus membuktikan bahwa diantara mereka ada standar ganda karena ketika mendikatakan perlu tradisi para heretik ini menyebut ya yang saya bawa inilah tradisi gitu ya ternyata masing-masing membawa tradisi masing-masing jadi kacau jadi apa rupanya kekristianan itu kan gitu ya nah ini kata mereka tidak diturunkan melalui tulisan tetapi melalui suara hidup dan karena inilah Paulus mengatakan diantara mereka yang sempurna kami berbicara tentang hikmat tetapi hikmat yang bukan datang dari dunia ini mau mengatakan bahwa ada otoritas yang ilahi yang menyertai perjalanan panjang gereja ini nah persoalannya masing-masing dari mereka mengatakan bahwa hikmat ini adalah sesuatu yang mereka temukan sendiri dan ini kontradiksi kan ditemukan sendiri perorangan ketika setiap orang merasa bahwa dialah yang memiliki hikmat itu jelas ini adalah khayalan sehingga menurut mereka kebenaran sekarang berada pada Valentinus berada pada Marcion berada pada Cerintus berada pada Basilides siapa ini heretik mereka memvalidasi ajarannya dengan menunggangi terminologi otoritas ilahi bahwa tradisi itu sekarang saya yang meneruskan gitu nah lihat ini bagian yang yang terjadi bila bila tidak ada otoritas sahih yang diakui oleh seluruh gereja karena setiap orang akan menyebut dari inilah tradisi ilahi itu Valentinus berkata begitu Marcion dengan ajarannya berkata begitu Cerintus Basilides di kejahatan lain bisa kita bahas apa saja ajaran mereka ini tapi sempalan ajaran-ajaran lain gitu ya atau seorang pengkokbah lainnya yang tidak mampu mengatakan sesuatu yang menyelamatkan jadi setiap orang itu mengatakan apa yang mereka anggap benar dan mereka tidak malu mempromosikan diri sendiri nah ketika kita mengingatkan mereka tentang tradisi yang berasal dari para rasul yang dijaga yang berkat suksesi para presbiter mereka menentang tradisi ini dan mereka menyatakan bahwa mereka lebih bijaksana nah lihat ada orang yang tidak mengakui otoritas itu dan mereka menyebut dirinya lebih bijaksana ini masalah besar dalam gereja jadi bukan hanya soal oh benar emang benar jangan selalu pertanyakan aspek historiknya meski itu penting gitu ya tapi lihatlah mengapa penting seorang pemimpin untuk gereja yang lebih luas supaya jangan ada kaos sehingga setiap orang mengatakan akulah dan ini terjadi sekarang setiap orang berkata oh akulah ini yang benar ini yang benar gitu ya nah oke kita masuk langsung saja ke bagian yang menegaskan setelah mendirikan dan membangun gereja para rasul yang diberkati menyerahkan pelayanan episkopat kepada Linus mulai muncul nama di luar dari nama para rasul yang menunjukkan estafet itu oke nah bila pun dari Linus kepada para rasul ini rasul yang mana gitu ya tidak begitu terang bagimu maka terbuka debat untuk ini oke tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa otoritas itu sah dalam gereja gitu ya Linus disebutkan oleh Paulus terang semakin terang ada otoritas itu karena ada dalam surat dia diganti oleh anak Kletus setelah dia ada Klement gitu ya di bawah Klement ini ketika terjadi perselisian yang tidak kecil diantara saudara di Korintus gereja Roma mengirimkan surat lihat mengapa Roma karena pada waktu itu Roma sudah memiliki kekuatan sebagai gereja yang diakui maka dia lihat bayangkan dia sudah memberi peringatan nasihat surat yang sangat penting untuk orang Korintus untuk mendamaikan mereka dalam 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 damai supaya mereka berdamai memperbaharui iman dan mengikuti tradisi yang diterima dari para rasul soal mengikuti satu Allah yang maha kuasa pencipta langit dan bumi ini soal nilai-nilai ajaran-ajaran dalam gereja itu setelah Klement dia digantikan oleh Evaristus dan setelah Evaristus Alexander kemudian Sixtus setelah dia Telesporus yang memberikan kesaksian gemilang kemudian Iginus kemudian Pius dan setelah dia Anisetus setelah Anisetus ada Soter di tempat kedua belah setelah para rasul Eleopterius nah nama-nama ini sudah ditulis oleh Irenaeus memang katakanlah bila dua abad setelah itu itu masa yang panjang ya tetapi ini juga kata kunci yang sangat penting jangan dianggap itu sebagai untuk tindakan menokoh-nokohi menipu jangan dipakai skok berpikir saat ini kalau seseorang berkata oh aku mendapat nasihat dari Yesus kalau tahun beribu orang berkata begitu ya membodoh-bodohi bisa saja tapi pada waktu itu memang gereja sepakat dan menyadari bahwa perlu satu otoritas gitu ya dan itu yang diteruskan nah mengingat bahwa estafet itu dari Allah dari Yesus kata-katakan kepada Petrus maka dia yang meneruskan itu yang adalah Paus ini kita mengerti itu sebagai pemimpin yang juga meneruskan tugas yang sama seperti yang diemban oleh Petrus estafet itu tidak harus kita pun tidak bisa begitu ideal membayangkan oh sempak hidup diteruskan ke tongkat yang kemudian diteruskan estafet ini terminologi estafet disini kita tidak maknai seperti secara langsung meneruskan itu demikian juga sebenarnya ya para Paus mati dulu dia baru dipilih penggantinya dan gitu ya meski ada yang emeritus terjadi terjadi tapi itu bukan sesuatu yang umum nah saya pikir ini bisa membantu kita mudah-mudahan melihat bahwa posisi Paus sebagai pemimpin gereja bukan untuk tipu-tipu untuk meneruskan keaslian ajaran gereja dan itu berlangsung dalam tradisi bukan untuk menokohi orang manapun tetapi itu di akui dalam gereja kala itu untuk memimpin gereja gitu ya ciao selamat menikmati Terima kasih.